Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kembali lagi bersama Bu Amel dalam video pembelajaran yang insyaallah bermanfaat Sekarang kita masuk ke materi pecahan bercerita Jadi pecahan dalam bentuk soal cerita Kita sama-sama belajar ya anak-anak Sebelum itu Bu Amel mau ngasih tau kepada anak-anak semua Bahwa ada yang namanya kalimat cerita Contohnya seperti ini Dan ada juga kalimat matematika Begini contohnya Nah itu semua ada yang kita bilang operasi hitung Seperti penjumlahan dan pengurangan Ini nih Bu Amel kasih contohnya Ketika ada kata ini itu adalah berarti penjumlahan ya Seperti membeli, mengisi, diberi oleh gitu Dan masih banyak macamnya Yang keduanya ada pengurangan, ada digunakan, dijual, diberikan untuk, kepada gitu ya Jadi masih banyak ya Nah ini contoh soal untuk penjumlahan dan pengurangan bercerita Perhatikan ya Suf mempunyai sejumlah uang Sebanyak 1 per 2 bagian dari jumlah uangnya digunakan Untuk membeli buku tulis Kemudian ibunya memberi uang 3 per 4 bagian dari jumlah uang Yusuf Berapa banyak uang Yusuf sekarang? Berarti dia menanyakan si Uang Yusuf Kita andaikan 1 Karena dia bagian, 1 bagian penuh Nah, sebanyak 1 per 2 bagian dari jumlah uangnya digunakan Digunakan berarti apa tadi? Digunakan berarti dikurang Betul sekali Berarti 1 dikurang 1 per 2 Jadi jumlahnya untuk membeli buku tulis Kemudian ibunya memberi uang lagi kepada Yusuf 3 per 4 diapain? Betul sekali Ditambah Ditambah 3 per 4 Sama dengan 1 Ingat yang kemarin Bilangan asli dikurang pecahan Iya, kita Kita kasih 1 saja per 1 ya Dikurang 1 per 2 Ditambah 3 per 4 Sama dengan Set KPK dari 1, 2, dan 4 Berapa? Pinter 4 4 bagi 1 Kali 1 Pinter 4 4 4 bagi 2 2 2 2 kali 1 2 Pinter Ditambah Ini sama kan ya Ini kurang dengan kurang Tambah dengan tambah 4 bagi 4 1 1 Kali 3 3 3 Pinter Set 4 ya Tetap Penyebutnya Sekarang 4 Dikurang 2 2 Pinter 2 Tambah 3 Pinter 5 5 5 per 4 Pembilangnya yang atas Lebih besar daripada penyebutnya Jadikan pecahan Cam Kurang Yuk 5 bagi 4 Berapa? Dapat 1 Ya Pernya tetap per 4 5 Dikurang hasil kali Dari 4 Kali 1 4 ya Berarti 5 Dikurang 4 1 1 1 per 4 Contoh soal yang kedua Bu Rusni mempunyai persediaan minyak goreng Sebanyak 5 per 6 liter Agar tidak kekurangan Ia membeli lagi 2 1 Per 4 liter Kemudian Bu Rusni menggoreng ikan Menggunakan Digunakan Menggunakan 3 per 4 liter minyak Berapa liter sisa minyak goreng Bu Rusni Yuk Kita yang pertama Mempunyai persediaan 5 per 6 Kita tulis 5 per 6 liter Agar tidak kekurangan Ia membeli lagi Membeli lagi Tadi apa? Pinter Ditambah Ya Membeli lagi Berarti bertambah ya Membeli lagi sebanyak 2 1 Per 4 liter Kemudian Bu Rusni Menggoreng ikan Menggunakan 3 per 4 liter Berarti Minyaknya berkurang Atau bertambah Pinter Berkurang Berarti dikurang 3 per 4 Berapa liter sisa? Berarti kita mencari sisanya ya Sama dengan Ada pecahan campuran Kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa Yuk kita tulis ulang ya 5 per 6 ditambah Jadikan pecahan biasa 4 kali 2 8 8 Tambah 1 9 Per 4 Dikurang 3 per 4 Kita cari penyebutnya Yuk cari KPK Dari 6 Dan 4 Berapa? Oke Pinter 12 12 12 bagi 6 2 2 2 kali 5 10 Pinter Ditambah ya Sama ya Sama kan ya Ini ditambah Lalu 12 bagi 4 3 3 kali 9 Pinter 27 Dikurang ya Ini kurang Sama 12 bagi 4 3 kali 3 Pinter Yuk 10 Tambah 27 Berapa? Iya 37 37 Dikurang 9 Berapa? 28 Pinter Per 12 Kita kecilkan yuk Kita cari FPB Ini Berapa ya? Boleh Dibagi 4 Yuk 28 Bagi 4 Berapa? Iya 7 12 Bagi 4 Pinter 3 7 Per 3 Pembilangnya Masih lebih besar Daripada penyebutnya Berarti Kita Jadikan Pinter Pecahan Campuran 7 Bagi 3 Dapat Berapa? Dapat 2 Iya Pernya Kita tulis ya Per 3 7 Dikurang 3 Hasil perkalian Dari 3 Dan 2 Berarti 6 ya Berarti 7 Kurang 6 1 Pinter Jadi 2 1 Per 3 3 Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Alhamdulillah Oke Setelah ini Bu Amel punya tugas buat kalian Di halaman 28 Buku paket Evaluasi diri 10 Dikerjakan Nomor 1 Sampai dengan 5 Caranya Di buku tulis Setelah itu Diserahkan Difoto Melalui Difoto dan diserahkan Melalui Google Passroom Bu Amel Tunggu Terima kasih telah menonton Video pembelajaran hari ini Tetap semangat Walau terpisah Oleh jarak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh